kemudian apa sih saat-saat taubat itu saat-saat taubat itu ada tiga anna dan bil galub al-yaktidhar bil lisan wal-ikla' bil jawarih anna dan bil galub maksudnya apa? kita harus menyesal dalam hati nyesel nyesel telah melakukan perbuatan dosa kita telah menggibah kita telah berbohong kita telah menggunjing kita telah meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat nyesel dulu dalam hati ini itu harus orang gak mungkin akan meninggalkan perbuatan maksiat dosa tanpa dahului rasa menyesal terlebih dahulu nyesel nadam bil galub kemudian yang kedua al-yaktidhar bil lisan ngaku salah dan mohon ampun pada Allah SWT dengan membaca memperbanyak istighfar gak sulit bahkan kalau bisa kita jadikan istighfar ini wirid sehari-hari kita itu faedahnya luar biasa gak usah kita ngamalin yang lain-lain dulu lah ngamalin ini aja istighfar kita setiap hari baca istighfar ngamalin wirid ini luar biasa faedahnya sangat besar orang pengen dimudahkan rezekinya perbanyak istighfar karena termasuk termasuk rezekinya Allah sempitkan rezeki seorang hamba itu karena apa bisa jadi karena perbuatan dosanya perbuatan kesalahan dia pada Allah SWT bisa jadi makanya ketika Hasan Al-Basri Al-Basri Hasan Al-Basri ketika ditetengi oleh orang meminta agar Allah mudahkan rezekinya sawahnya disuburkan apa kata Imam Hasan Al-Basri perbanyak istighfar ketika datang lagi ada orang pengen dimudahkan rezekinya beliau memerintahkan lagi perbanyak istighfar datang lagi orang yang lain beliau katakan lagi perbanyak istighfar ditanya oleh para buddhnya kenapa setiap kali ada yang datang meminta doa meminta wiridan kau malah memerintahkan dia untuk membaca istighfar karena apa karena dalam ayat disebutkan kita ayatnya lupa yang jelas Allah memerintahkan seorang hamba untuk memperbanyak istighfar karena itulah yang akan mendatangkan rezeki membuka rahmat ya gitu terbanyak istighfar sudah jadi kan istighfar adalah wirid setiap hari kita akan dimudahkan segalanya Allah SWT sudah dosa kita diampuni kita juga dipermudah urusannya oleh Allah SWT yang kedua apa yang kedua yang tidak bilisan ngakus salah dan mohon ampun kepada Allah dengan perbanyak istighfar kemudian yang ketiga ini yang lebih penting lagi al-iqla' biljawarih kita menjauhi perbuatan dosa tersebut dengan bertekad sepenuhnya untuk meninggalkannya harus ada azam niatan untuk meninggalkan maksiat tersebut yang mungkin selama ini kita masih suka berbohong melihat yang haram kita tinggalkan itu masih durhaka pada orang tua kita tinggalkan itu itu seserat obat jika kaitannya dengan Allah berbohong berbohong berbohong